Fakta baru berkaitan dengan kasus kematian seorang wanita muda yang ditemukan tewas tertancap bambu akhirnya terungkap. Polisi berhasil mengamankan terduga pelaku pembunuhan terhadap WT 21 tahun. Pelaku ditangkap pada hari Minggu 7 Februari 2021 siap. Kapolres Garut AKBP Adi Beni Cahyono mengatakan pelaku berinisial D22 tahun berhasil diamankan di kawasan Terogong, Kidul, Garut. Dikutip dari Tribun Jabodot ID, Beni mengatakan pelaku kemudian dibawa ke Polres Garut untuk menjalani pemeriksaan. Dari informasi yang diimpun, pelaku masih memiliki hubungan dekat dengan korban, yaitu pacar korban. Aparat kepolisian sendiri rencananya akan mengelar ekspos kasus tersebut pada hari ini, Senin 8 Februari 2021. Sebelumnya korban ditemukan di Bantaran Sungai Cimalaka, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Suci Naraja pada Jumat 5 Februari 2021 pagi. Setelah sempat diautopsi di Rumah Sakit Sartika Asih, Bandung pada Sabtu 6 Februari 2021 pagi, jenazah korban dimakamkan hari itu juga di tempat pemakaman umum dekat rumahnya. Kedatangan jenazah WT membuat rumah duka diwarnai isak tangis keluarga dan kerabat. Ibu da WT Nurjana, 42 tahun yang berada di Arab Saudi, tak henti-hentinya menangis atas kepergian anaknya. Ia meminta pihak kepolisian segera mengungkap atas kematian anaknya. Terima kasih telah menonton!